Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di sejumlah titik di Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai aksi kejar-kejaran dalam razia tersebut 36 orang termasuk anak-anak terjaring razia petugas Satpol PP. Sejumlah pengamen dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kocar Kacir melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP Kota Medan, Sumatera Utara. Namun pelariannya sia-sia, lantaran petugas berhasil menangkap dan membawanya ke dalam mobil patroli. Petugas juga terlibat aksi kejar-kejaran dengan tiga bocah pengamen di kawasan Jalan Sudirman, Kota Medan. Setelah diamankan, orang tua mereka menolak anaknya di bawah petugas Satpol PP. Sementara di lokasi lain, seorang gelandangan yang tinggal di bawah jembatan tak luput dari razia. Seorang pengamen yang kabur dan terjebak di pekarangan juga turut diangkut petugas. Dalam razia ini, petugas menjaring 36 PMKS, tujuh di antaranya manusia silver atau orang yang mewarnai tubuhnya layaknya robot. Yang dua, tiga kali ini yang telah melakukan razia tetap juga terjaring akan kita kirim ke panti-panti yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, sejumlah PMKS yang terjaring razia dibawa ke rumah singgah dinas sosial Kota Medan untuk dilakukan karantina dan pembinaan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, I News melaporkan.